Ya kalau menurut saya seperti itu kurang lebihnya seperti itu tidak Dan pastinya Kang Alman kita tidak bosan untuk mendoakan para subscriber Saya doakanlah kami doakan selalu untuk semua subscriber tidak terkecuali ya Yang nonton video ini mudah-mudahan oleh Allah diberikan panjang umur Diberikan kesehatan selalu, rezeki yang cukup Agar bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji Dan tentunya bisa melaksanakan ibadah di Masjidil Haram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya disini di channel Sobat TKI Dan sekarang saya lagi berada di kota Suci Mekah ya Dan di video kali ini saya mau share kepada teman-teman semua Tentang keistimewaan kota Suci Mekah Dan sekarang saya bersama Kang Alman Halo guys, sekarang kita mau jalan ke sana sambil olahraga pagi Melihat keindahan kota Mekah di pagi hari bersama Sahabat-sahabat salam Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini suasana di pagi hari tadi Alhamdulillah Saya sholat subuh bersama Kang Alman dan juga sahabat salam disini Dan tadi berangkat dari Jeddah itu jam 3 pagi ya Jam 3 Memang sengaja mau menunaikan ibadah sholat subuh disini ya Nah ini udah jam berapa? Sekarang Saya gak punya jam Ini jam 7 kurang Ini jam berapa? Jam 7 kurang 1.4 Jam 7 kurang 1.4 Terima kasih Aziziyah ya kesana Aziziyah Nah ini Aziziyah banyak disini hotel-hotel para jemaah-jemaah Indonesia ya Kemarin apalagi kemarin pas hajian pastinya disini hotel-hotel tuh penuh sama para jemaah dari seluruh dunia Masya Allah itu dilihat lagi tuh Iya ya pagi hari ya itunya apa awan Nah disebut juga kota ini tuh kota haram ya Kota haram karena disini diantaranya diharamkannya untuk berburu hewan di kota Suci Mekah ini Makanya bisa kita lihat disini banyak para burung-burung burung merpati yang sangat aman Gak ada yang mengganggu ya Dan sering juga disebut kota Suci Mekah ya Kota Suci Mekah Karena kota ini bukan hanya manusia yang mensucikannya Tapi Allah subhanahu wa ta'ala pun mensucikan kota Suci Mekah ini Nah kita mulai dari pembahasan saya ya Keistimewaan tentang kota Suci Mekah ini Di antaranya keistimewaan kota Suci Mekah ini karena disini ada kiblatnya seruruh umat muslim dari seluruh dunia Makanya disini kota Suci Mekah ini sangat istimewa Dan kota yang dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala disebut juga ini kota aman ya Oh ini air jam-jam Masya Allah Air jam-jam Dan keistimewaan yang selanjutnya selain disini ada kiblatnya seluruh umat muslim Di dalamnya seperti ada Hija Ismail Ada Makom Ibrahim Hajar Aswad Sumur Telaga Atau Telaga Jam-jam ya Itu pun menjadi keistimewaannya kota Suci Mekah ini Nah Nah sekarang saya mau nanya sama Kang Alman mungkin Apa aja diantaranya keistimewaan Karena keistimewaan kota Suci Mekah ini sangat banyak sekali Banyak sekali Kesatu di Mekah itu banyak peninggalan sejarah tentang Islam Iya Dan yang lebih utama disini tuh tempat lahirnya Rasulullah Rasulullah Sebaik-baiknya manusia ya Iya Nabi Akhir Jaman Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ini adalah Bisapok Bisapok yang Mengantar para jemaah Jadi diantaranya Seperti yang Disampaikan sama Kang Alman Disini adalah Tempat lahirnya Tempat lahirnya Nabi Akhir Jaman ya Pemimpinnya seluruh Makhluk ya Makhluk Allah SWT yang diciptakan oleh Allah SWT Makanya Ini adalah kota Mekah ini Kota yang sangat-sangat istimewa Dan Banyak Keistimewaan Yang ada di kota Suci Mekah ini Dan sekarang Saya mau Nanya juga Sama sahabat salam Mungkin ada Salah satu Yang mau disampaikan Tentang Keistimewaan Kota Suci Mekah ini Ya kalau menurut saya Kota Mekah itu adalah Kota yang Disujikan oleh Allah Dari zaman Diciptakan Kota Mekah Dan kedua Kota Mekah itu adalah Kota yang Paling dirindukan Selalu oleh Rasulullah Yang ketiga Dan juga Ketika kita melaksanakan Ibadah Suatu ibadah Maka Pahla kita akan berdepan Ibadah Seperti itu Apalagi di depan Kak Bah ya Mungkin ada lanjutan Dari Kang Alman Bayang gak Satu rohkaat aja Perbandingannya Sama masjid Biasa Itu 100 ribu Kali lipat Satu rohkaat Kalau lima rohkaat Berarti udah 500 ribu 500 ribu Kali lipat Kalau dihitung Untuk berapa tahun Iya Masya Allah Jadi Itu penjelasan Dari Kang Alman Betul banget Jadi itu ketuma Keutamaan Kita kalau mengejar Di masjid lain 100 ribu Itu berapa Berapa puluh tahun Iya Masya Allah Memang itu Keutamaan-keutamaan Yang paling utama Sangat istimewa Kata suci Mekah ini Masya Allah Menurut saya Seperti itu Kurang lebihnya Seperti itu Dan pastinya Kang Alman Kita Tidak bosan Untuk mendoakan Para subscriber Saya doakanlah Kami doakan selalu Untuk semua subscriber Tidak terkecuali ya Yang nonton video ini Mudah-mudahan Diberikan panjang umur Diberikan Kesehatan selalu Rizki yang cukup Agar bisa Melaksanakan Ibadah umrah dan haji Dan tentunya bisa Melaksanakan Ibadah Di Masjidil Haram Yang sudah kita ketahui Barusan sangat Besar ya Pahalanya Menaikan ibadah Di Masjidil Haram Yang sangat dirindukan Oleh Rasulullah Seperti itu Yaitu kota suci Mekah Apalagi kalau kita Menunaikan ibadahnya Di depan Ka'bah Selain kita Pahala dari Sholatnya Kalau misalkan kita sholat Dan kita memandang Ka'bah pun itu Dapat pahala juga Nah ini ke daerah Aziziyah Kalau kesana Kalau tidak salah Ada terowongan Yang arah ke Aziziyah Dan perlu kita ketahui Untuk bisa Bisa Berbaris di depan Ka'bah Itu butuhkan perjuangan Tidak Langsung kita bisa Saya berangkat jam 3 Ada teman nih Lagi nelpon Hatsong Jadi untuk Apa kita Dapat di barisan pertama Itu bukan hal yang mudah Bisa Sholat di barisan pertama Di depan Ka'bah Jadi untuk kita itu Harus betul-betul Berjuang Agar bisa Sholat di barisan awal Minimal lah 2 jam sebelum Pelaksanaan sholat Harus Berada di Perantara-perantara Sekitar Ka'bah Agar supaya bisa Sholat Pas di baris-baris Paling depan Saya juga tadi Sama Kang Alman Sebenarnya 1 jam Sebelum sholat Itu udah Di sini ya Kalau 1 jam Sudah gak bisa Masuk malah Tapi udah gak bisa Masuk ke Sekitar pelataran Ka'bah Sudah ditutup Dan insya Allah Di kesempatan lain Kita bisa Next time Next time ya Jadi memang kita sudah berusaha Karena Domisili kita itu Memang tidak dipegah ya Saya Kami dari Jardai Jadi memang saya berjuang Dari Kang Alman Tadi berangkatnya jam 3 Sampai Ke Haram itu Kita mikirnya itu Bisa Sholat di Di depan Ka'bah Ternyata sudah ditutup Gitu ya Insya Allah Ini ada Tukang jualan Emas nih Emas bro Ini ada oleh Untuk para ajar Oleh oleh Tuh Emasnya Gede-gede Ya Sudah susur Dan Barang-barang Lainnya Oleh-oleh Buat Para jemaah Bisa beli Di sini ya Sudah sandal Dan Pagi ini ya Kota Sisi Mekah Hampir di sekitarnya Sejuk Dan berawaan Bisa kita lihat di sini Masya Allah Wabarakatuh Tadi saya jalan dari sana Sudah Lumayan Jauh juga ya Dari Sudah haram Biasanya guys Kalau di pagi Kalau hari-hari sebelumnya itu Jang-jang segini itu Keringetan guys Gerah gitu guys Tapi Alhamdulillah Hari ini ya Cuacanya itu Sangat bersahabat sekali Dan Kita melihat awan itu Kayak sejuk banget Pokoknya Bersahabat banget Dengan Situasi di pagi hari Ini kalau hari Jumat nih Sampai sini nih Yang sholat Berjamaah Saking padatnya Mungkin Ntar siang di sini nih Jumatan Banyak Ada yang lagi Tidur ya Di bawah pohon Nah mungkin Untuk video kali ini Ya cukup sampai di sini Semoga video ini Bermanfaat Dan Jangan lupa Dukung channel kami semua Ada sahabat salam Ya Jangan lupa Like dan subscribe Cukup selalu channel saya Ada kangal matu ya nak Hoi Jangan lupa Mampir ke channel saya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya